Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Kali ini adalah sesi lanjutan dari Back Stretch dan Activation. Kita akan melatih 12 gerakan untuk Back Activation dan Strengthening. Kita langsung mulai. Berbaring di atas matras. Kita akan mulai dengan Pelvic Call. Terus, rasakan Back Muscle atau Otot Punggung dan Skapula Kamu seperti melebar di atas matras. Rasakan Tricepsmu, lengan bagian belakang menekan ke arah matras. Exhale, tarik masuk Tailbone. Biarkan Lower Back Kamu turun ke arah matras. Pakai Hamstring dan Glutes. Dan, bawa Hips Kamu ke atas. Inhale, and Exhale. And Exhale, tarik masuk Tailbone. Lower Back Turun ke arah matras. Hamstring. Bawa Hipsnya naik ke atas. Bayangkan seperti kamu mendorong badan kamu ke arah lutut. Ribcage masuk. Abdominus aktif. Squeeze glutes kamu. Dorong lagi Hips ke arah atas. Triceps ke matras. And Inhale. And Exhale. Exhale. Hips naik ke atas. Inhale. Inhale, and Exhale. And Exhale. Tarik masuk Tailbone. Tekan Hips kamu. Dorong Hips kamu ke arah atas. Squeeze the Glutes. Triceps ke matras. Inhale. And Exhale. And Exhale. Tarik masuk Tailbone. Lower Back. Turun ke arah matras. Triceps sudah mulai aktif. Di atas mat. And Exhale. Dua Kali lagi. Exhale. Triceps aktif di atas mat. Dorong Hips mukara atas. Inhale. And Exhale. Last one. Exhale. Tarik masuk Tailbone. Lower Back. Turun ke arah matras. Tekan Hips kamu. Bawa ke atas. Matras. Triceps menekan ke arah mat. Knee paralel. Now, kita stay di posisi ini. Lepaskan Glutes sebelah kiri. Bayangkan. Seperti Glutes sebelah kirimu. Turun ke atas lantai. Knee tetap paralel. Squeeze lagi. Bawa naik ke atas. Sekarang Glutes sebelah kanan. Sehingga hips kamu rotasi dari pinggang. And then squeeze and up. And then inhale. And up. And inhale. Squeeze and up. And inhale. Perutnya tetap aktif. Exhale. And inhale. Drop the hip yang kanan. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. And exhale. Drop the right hips. Rotasi dari pinggang. And exhale. Inhale. And exhale. Articulate down. Buka tangan kamu ke T-Position. One leg up to tabletop. Stabilisasi pelvic kamu. Other legs up to tabletop. Knees together. Squeeze the knees together. Point kakinya. Tidak seperti ini. Tapi point. Oke. Rasakan back muscle kamu. Lebar di atas matras. Inhale. Twist ke arah saya. Pertahankan rib cage di dalam. Straight. Boat legs. Luruskan kedua kaki. Bawa kembali ke tengah. And bend. Inhale. Twist. Rasakan otot punggung kamu memanjang. Straight. Kembali ke tengah. And bend. And inhale. Twist. Straight. Lurus. Ketengah. And bend. And inhale. Twist. Rib cage masuk. Opposite shoulder tetap di atas mat. Lurus. Kembali ke tengah. Dan tekuk. Last one. Inhale. Straight. Kembali ke tengah. Dan tekuk. Inhale. Twist. Panjangkan otot punggung kamu. Straight. Straight. Lurus. Kembali ke tengah. Dan tekuk. Oke. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Luruskan kedua kaki. Aktifkan hamstring kamu. Rasakan seperti kamu menekan hamstring ke arah matras. Tangan overhead. Palm facing each other. Sehingga mundur sedikit. Oke. Telapak tangan saling berhadapan. Rasakan lagi otot punggung kamu. Lebar. Melebar di atas matras. Inhale. Chest lift. Exhale. Maintain C curve-nya. Tarik masuk tailbone. Rib cage masuk. Tunggung. Reach out sama tangan kamu. Rasakan seperti kamu membuat C curve. Tapi kamu panjang sampai ke kepala. And then inhale. Duduk tegak. Satu persatu bawa tanganmu ke samping telinga. Exhale. Tarik masuk tailbone. Abdominals in. C curve. Kembali ke chest lift. All the way down. Inhale. Reach out. Ke arah jari-jari tanganmu. Jauhkan pundak dari telinga. Maintain C curve kamu. And then inhale. Stack it up one by one. Ke sitting up tall. And then exhale. Exhale. Tilt back. Tekan hamstring kamu ke arah matras. All the way down. And inhale. C curve. Deep C curve. Dorong rib cage ke arah belakang. Tailbone didorong ke arah heels. Reach out dengan tangan kamu. And then inhale. Inhale. And exhale. Dari tailbone. Lower belly in. Mid belly. Rib cage. And then tilt. Tekan hamstring ke arah matras. All the way down. Tiga lagi. Inhale. Exhale. Inhale. Inhale. Stack it up one by one. Dari tailbone. Sampai ke kepala. And exhale. Pertahankan pundak jauh dari telinga. Hamstring. Menekan ke arah matras. Tailbone ke arah heels. All the way down. Dua lagi. Inhale. 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 And inhale. Sit up tall. Exhale. Curl. Round. Deep curve. And then tilt. Chest lift. All the way down. Last one. Inhale. 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 Tegak naik ke atas. Sekarang langit-langit. Deep C curve. Perlahan-lahan. Halfway. Letakkan bahu kamu. Elbow. Siku kamu di atas matras. Tarik kakimu perlahan-lahan mendekat. Jangan jatuhkan pundak seperti ini. Tetap tinggi. Dadanya terbuka. Tapi masukkan tailbone. Abdominal is active. Bawa satu kaki naik ke tabletop. At the legs to tabletop. Point kakimu. Inhale. Inhale. Tiga kali lagi setiap sisi. Bayangkan kamu mendorong sesuatu dengan kaki bagian belakang atau hamstring. Inhale. Bergerak dari hips joint. And exhale. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Turunkan kedua kaki. Lie down. Setup untuk pelvic curl lagi. Tekan tricep. Tricep. Aktif di atas matras. Inhale. Exhale. Stay di sini. Squeeze glutes kamu. Sekarang. Luruskan kaki kiri. Tekan matras. Tekan tricep. Ke atas matras. Aktifkan obliques. Aktifkan otot punggung. Lurus kaki kiri. Bend. Squeeze. Bokong kiri kamu. Aktifkan hamstring kiri. Lurus kaki yang kanan. And then bend. And articulate down. And exhale. Curl tailbone. Bonek hips mu ke atas. Rib cage in. Abdominal aktif. Bayangkan kamu menarik masuk tailbone kamu. Tailbone tetap masuk. Angkat kaki kiri. Reach out. Tricep aktif di atas matras. Tekuk lagi. And then kaki kanan. Reach. And bend. And exhale. Exhale. Kita lakukan dua kali lagi. Exhale. Pelvic curl. Naik ke atas. Inhale. And exhale. Aktifkan glutes kiri. Dan hamstring. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Inhale. Aktifkan glutes kanan. Pantat kanan. Tekan triceps kiri. Inhale. And exhale. Glutes kiri. Hamstring kiri. Tekan triceps kanan. And inhale. And exhale. Well done. Okay. Berbaring menyamping. Luruskan kedua kaki. Natural curve di bawah. Kita akan aktifkan oblique dan lats. Kamu. Tanganmu memanjang. Ke arah jari kaki. And then. Reach out dengan tangan. Angkat dada kamu. And then. Exhale. And. Inhale. And exhale. Tangan bagian bawah. Tekan triceps. Karamatras. Aktifkan lats. And then inhale. Lift. And exhale. Tiga lagi. Inhale. And exhale. Dua kali lagi. Tekan triceps yang bawah ke matras. Aktifkan lats-nya. And exhale. Last one. And exhale. Exhale. Duduk. Duduk. Posisi kaki kanan saya ada di atas. Kaki kiri saya ada di bawah. Tangan kiri saya di atas matras. Jarak telapak tangan saya ada di depan pundak. Jadi tidak sejajar dengan pundak. Jadi tidak sejajar dengan pundak. Tapi dia lebih ke depan. Jangan lock elbow kamu. Jangan seperti ini. Sedikit slide bend di elbow kamu. Supaya let's kamu bisa kerja. Ya. Kita akan naik ke side plank. Inhale. Kedua kaki tetap rapat. Pakai inner thigh. Inhale. Exhale. Down. Tap. Up. Inhale. Down. Tap. Up. And. Down. Tap. Up. Tiga lagi. Dua kali lagi. Satu kali terakhir. Well done. All the way down. Kita ganti sisi. Kita mulai dengan side lift. Berbaring menyamping. Kedua kaki lurus. Tanganmu reach out. Ke arah. Jari kaki. And then inhale. Tekan triceps yang bawah ke matras. And exhale. Reap cage masuk. Abdominalis aktif. And then inhale. And exhale. And inhale. Bayangkan seperti kamu tetap memanjang ke arah kepala dan jari kaki. And exhale. Tiga lagi. And exhale. And dua lagi. Inhale. And exhale. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. And exhale. Oke. Dorong ke posisi duduk. Another side plank ya. Sekarang kaki kiri saya di atas. Kaki kanan saya di bawah. Tangan kanan saya ada di matras. Hip bone saya menghadap ke depan. Pertahankan kakimu tetap rapat satu sama lain. And then inhale. Exhale. Down. Tap. And then inhale. Exhale. Down. Tap. Inhale. And exhale. Down. Tap. Inhale. Tiga lagi. And exhale. Down. Tap. Inhale. And exhale. Down. Tap. Last one. Inhale. And exhale. Down. All the way down. Good. Now, lie down on your belly. Tangan di samping. Tangan di samping. Tangan di samping. Tangan di samping. Tangan di samping pipimu. Tangan baju sedikit ke depan. Oke. Point the toes. Kakinya jangan dibuka terlalu lebar. Inner thigh-nya tetap aktif. Tutup sedikit. Sekarang. Inhale. Kita angkat kaki kiri. Angkat dada dan tangan kanan. And exhale. Sisi sebaliknya. Dada dan tangan kiri. Kaki kanan. And exhale. Inhale. And exhale. And then inhale. Kaki kiri. Kaki kanan. Dada dan tangan kiri. Jauhkan pundak dari telinga. Leher kamu tetap memanjang. And exhale. Satu kali lagi setiap sisi. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. 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 And exhale. Oke. Sekarang kita akan angkat dua-duanya. Kita akan angkat tangan. Dan angkat kaki. Inhale. Aktifkan abdominals. Bayangkan seperti kamu menjauhkan abdominals atau perut kamu dari matras. Angkat tangan. Angkat dada. Angkat kaki. Luruskan tangan ke belakang. Hamstring curl. Tekuk lagi. Kaki lurus. And down. And inhale. And down. And inhale. Inhale. And inhale. Angkat dadamu. Leher tetap panjang. Exhale. Jauhkan pundak dari telinga. Dua kali lagi. Inhale. Inhale. Satu kali terakhir. Inhale. Oke. Sekarang. Letakkan tangan kamu. Diamond position. Seperti ini. Diamond position. Sedikit di depan dahi. Jauhkan pundak dari telinga. Dan tarik napas. Inhale. Exhale. Bawa naik kedua kaki. Aktifkan abdominals. Dada masih di bawah. Inhale. Kedua kaki turun. Naikkan dada kamu. Hold di sini. Satu tangan. Lebih maju ke depan. Satu tangan lagi. Jangan turunkan dada. Kembali ke posisi diamond. Dan bawa kembali. Dada turun. Kaki naik. Inhale. Legs down. Chest up. Shoulder away from the ears. Engage back muscle kamu. Pertahankan dadamu di atas. Satu tangan ke depan. Satu tangan menyusul. Kembali ke posisi semula. Tiga kali lagi. And inhale. Legs down. Chest up. Shoulder away. Neck long. One hand forward. And then bring it back. And down. Legs up. Satu kali lagi. Dua kali lagi. Inhale. Chest up. Tahan dadamu di atas. Aktifkan abdominus dan obliques. And. And exhale. Last one. Inhale. Chest up. Bayangkan seperti kamu mendorong sesuatu ke depan. Dengan dada kamu. Arms forward. And. Back. And exhale. Good. Well done. Taruh kaki kamu di bawah. Kita akan istirahat sebentar di sini. Tanganmu kembali. Telapak tanganmu ada di samping pipi. Tarik nafas dua kali. Inhale. Kamu boleh tekuk-tekuk jarimu. And exhale. And satu kali lagi. Inhale. And exhale. Good. Sekarang. Kita akan. Dorong. Ke arah plank position. Pundak jauh dari telinga. Aktifkan abdominus. Tricep seperti mau menekan ke bawah. Ke arah matras. Tuck the toes. Tarik masuk tailbone. Inhale. And exhale. Stay di sini. Dorong hips kamu ke arah. Up stretch one. Dekatkan sedikit kakimu. Dorong hipsmu lebih tinggi. Bayangkan seperti kamu menarik pundak. Ke dalam armpit. Dekatkan sedikit kakimu. Now. Saya akan mulai dengan kaki kiri. Point. Bone ke atas. Hip extension. And then to plank. Exhale. Inhale. And exhale. Tiga kali lagi. Exhale. And inhale. Dua kali lagi. Exhale. And inhale. And inhale. Satu kali terakhir. Exhale. And inhale. Bawa turun kakimu. Saya akan mendekatkan lagi kaki. Dorong lagi hips ke atas. Jinjit. Shoulder. Ada di dalam armpit. Oke. Bawa naik kaki kanan. And exhale. Seperti kaki kananmu. Nis kananmu mendorong ke depan. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Three more. And exhale. And two. And exhale. And last one. And exhale. Kembali ke up stretch position. Turunkan kakimu. Engage back muscle. Jalankan tangan mendekat ke arah kaki. Kedua telapak kakimu ada di atas matras. Heels menekan ke arah matras. Tarik masuk tailbone. Bring yourself up. Oke. Satu lagi. Duduk. Tekuk. Nis kamu. Telapak tanganmu. Sedikit lebih jauh di belakang pundak. Ya. Seperti posisi pelvic curl. Tarik masuk tailbone kamu. Aktifkan abdominals. And then exhale. Seperti mendorong nis kara depan. Hips ke atas. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. And inhale. And exhale. inhale tetap usungkan dada kamu tiga kali lagi exhale and inhale dua lagi hips ke atas dorong miskara depan and inhale last one oke well done guys terima kasih sudah bergabung dengan saya hai saya Audrey dari Alaya Pilates senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini kalau kamu enjoy latihan dengan video saya dan menyukai Pilates pernah terpikir untuk jadi guru Pilates mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion dan banyak dari kami yang beranggapan ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan tapi sesuatu yang rewarding dan membuat mind body and soul jadi sehat dan happy ambil langkah pertama dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates klik link dalam komen sampai ketemu di basi Pilates training di Alaya Pilates selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati